Kita bakal baik! Gak bisa dong? Wee gak bisa! Heeyy! Gak bisa! Tolong! Lolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo! Aku denger suaranya loh! Aku denger suaranya lagi ngebangun gitu guys Cuman kok gak keliatan ya? Gak keliatan dia ngebangunnya gimana gitu loh Waduh Gaaib guys, Parah Gaaib guys Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lenzy Mew disini Dan pada video kali ini kita kembali lagi melanjutkan Minecraft Farming Valley nya lagi ya guys Jadi kita udah episode 3 ini guys Dan ya aku sudah baca-baca info juga dari browser lah ya guys Jadi kemarin tuh kan kita dikasih turnip sama si Jade gitu kan Si Jade belakang tuh tuh Kalian bisa lihat tuh tuh rumahnya di belakang kan Jadi kita dikasih turnip gitu ya Jadi turnip yang masih jelek cuy Jelek kualitasnya Jadi cuma bisa dijual dengan harga 1 gold doang cuy Kalau di simen box ini ya Dan ya disini kita udah mendapatkan turnip yang baru Dengan menukarkan 5 bunga ke si Jade Jadi dia ngasih kita turnip 1 Apa sih namanya 1 kantung gitu ya 1 kantung sama dengan 9 biji gitu kan Dan setelah aku menunggu 3 hari Hasilnya menjadi warna pink cuy Oh my god Wow Jadi aku sudah baca juga Sepertinya ini harganya bakal menjadi 60 gold Untuk 1 biji Wow Wow Itu banyak banget sih guys Dan juga aku dapet info Untuk mendapatkan gold Selain menjual-menjual hasil pertanian kita Kita juga bisa menjual dari Hasil tambang yang kita dapetin ya guys ya Alias kita harus mining cuy Ya ampun ya mau gimana Jadu duit Jadu nafkah gitu kan Jadi kita mungkin bakal mining-mining juga guys Jadi bisa di kali ini oke And so ya guys Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada video kali ini Aku ingetin lagi kalian Ada baiknya kalian untuk klik tombol subscribe-nya Kasih aku like-nya juga Dan jangan lupa juga Bagi yang belum atau yang masih baru di channel ini Kalian bisa Nyalakan lonceng notifikasinya guys Biar kalian gak ketinggalan info-info dari channel ini Oke Mantap Let's go Let's go guys Jadi kita bakal ambil-ambil ini dulu nih Turnipnya nih Bentar Aku ambil dulu Wow Beneran warna pink dong Oh Oke Jadi kita dapet achievement gitu kan Turn it up Bentar Kita udah sampe mana nih By the way Oke Oh kita tinggal build general store doang ya Di episode kemarin kita belum Bangun general store-nya By the way ya Yaudah lah ya Kita bakal mencoba untuk Build general store Pada episode kali ini guys Jadi kita harus menjual banyak turnip Nih sekarang nih Nih Kita bakal ambil-ambilin dulu Semoganya beneran guys Harganya 60 gold gitu ya Satu biji ini Biar kita jadi kaya cuy Ya ampun Kita lihat dulu Kita bakal dapet berapa turnip nih ya By the way Oke Kita ambil semuanya cuy Let's go Auto kaya ya Auto kaya nih Oke Kita dapet 63 cuy Ya ampun 63 Wahahaha Oke Jadi kita disini udah dapet 63 turnip cuy Dan kita bakal bisa nanam lagi nih Kemarin aku juga udah Tuker-tukerin lagi Si bunga Sekitar 15 biji Ke si jade ya Jadi Aku bisa nanam-nanam lagi nih Ini by the way Jadi jeblek Jebret Dan jebret ya 3 gitu guys 3 kali 3 Kita udah punya 3 seed gitu kan Jadi Ya gitu 9 kali 3 gitu loh guys Kotak-kotaknya Oke Nah kita udah siramin Dan kita bakal masukin cuy Beneran gak Kita bakal dapet uang banyak dengan menjual turnip yang ini Oke Let's go Kita bakal jebret Jebret Semuanya aja ya Semuanya gak nih Bisa semuanya gak Gak bisa dong Cuma satu-satu doang cuy Ya ampun Satu-satu doang nih Woy Lama Oke Habisin semuanya Dan kita bakal nunggu untuk hari esok nih guys Beneran gak kita bisa dapet duit banyak gitu dari sini ya Oke hari ini sudah jam 3 ya Mungkin aku bakal mainin-mainin dulu Bener gak ya Kita bisa dapet Or Atau apa gitu kan Dari tempat mainin itu Oh my god Aku kehabisan makanan Tidak Kita gak bisa dapet seed basically disini guys Gak bisa nanam padi cuy Ya ampun Parah bener Ya ampun Salah satu makanan kita cuma bisa dari Piggy guys Sumpah Piggy doang nih Yang bisa jadi makanan kita disini Yaudah lah Sorry Piggy Sorry Piggy aku mau bertahan hidup Jadi aku harus membunuhmu ya Oke Let's go Kita dapet empat ini nih Oh iya Kemarin aku lupa juga Nge-mention atau Ngasih tau ke kalian Kalau aku disini sudah mindahin Tempat Carvest goddess Atau ibu perinya ya guys Jadi aku udah Bikin kayak gini disini Dan aku Bikin tempat ibu perinya disini guys Jadi Jadi kayak gimana gitu Jadi tempat khusus gitu loh guys Biar lebih keren gitu kan Nanti mungkin aku bakal Ngasih bunga juga Di sekitar sininya ya Kalau aku udah dapet bunga banyak Disini Biar lebih bagus aja gitu Tempat ibu perinya gitu kan Haha Kita petani yang baik gitu kan Kita anak yang baik gitu loh Kita menghiasi tempat ini Dengan bagus Dengan indah ya Dengan bunga ntar Oke Nah kayak gini misalnya guys Kita ambil bunga gitu kan Kita ambil-ambil bunganya Tuh tuh Ntar kita letakin Dekat tempat perinya itu guys Oke Paling nggak kita dapet bunga dulu lah ya Ini Bred Boom Oke Ini udah lumayan bagus nih Aku ngasal aja nih guys Best way ya Aku ngasal doang ini Nih kita kasih disini nih Kita bagus-bagusin nih Tempat ibu perinya ya Biar dia nyaman gitu Tinggal disini guys Oke Nah Udah Disini juga nih Disini Disini Jebret Disini Dan disini Oke Berlebih satu nih Bodo amat disini aja lah Nah Rada lebih bagus gitu kan guys ya Waduh Banyak bunga nih tempat ibu perinya nih Waduh Ibu perinya pasti seneng nih Oke lah Oke lah Ini udah malem gitu kan Oke kita bakal pulang ke rumah guys Oh my god No 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 Ini gelap banget Gelap banget Gelap banget Gelap sekali By the way aku pake shader ya Shadernya ini aku ganti by the way guys Dari BSL aku ganti jadi shieldor ya Sampai lebih Bagus aja gitu Jadi lebih bagus tuh Torchnya jadi lebih glowing gitu kan guys ya Oke Kita bakal masakin dulu ini Dan ya Kita dapet apa nih by the way Ini aku dapet ini sih Tadi Inverium Essence ini dari Dari Ini Skeleton guys Jadi aku pas mau tiba-tiba mainin Tiba-tiba ada dua skeleton gitu Yang ngagetin gitu kan Yaudah Langsung ku bunuh saja Aku gibam gitu kan guys ya Oke Oke lanjut aja Ini udah malem Kita bakal liat dulu Besok kita dapet berapa duit guys Oke let's go Kita bakal tidur dulu Selamat tidur Ayo guys kita liat Kita dapet berapa Wow Langsung 4 ribu duit Oh my god Oh my god Auto kaya guys Gila 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 cuy Auto kaya Wow Langsung bisa kita Ngebangun general store ini guys Oh iya General store kalo gak salah Butuh banyak kayu juga sih Butuh kayu sekitaran Berapa ya 160 gitu Kalo gak salah ya guys ya Oke Mungkin kita bakal bawa Sekitaran Berapa ya 3 stack maybe Oke Kita sisa mencari batu cuy Kita bakal kasih batu ya Eh kasih batu Kita bakal nyari batu dulu Karena general store membutuhkan 3000 gold Terus butuh 1 stack batu Terus butuh 164 Kayu kalo gak salah Tadi aku liat sih Aku cek ya Di isi ulihnya Let's go Kita bakal nyari batu Banyak-banyak Ini guys Karena kita udah Udah lumayan kaya Ini apa anda Hmm Hmm Apa ini Medium rock What Gila tau cuy Oh ini Oh ini kayak semacam Kayu-kayu gitu ya Oh ala Oke Kayak semacam-macam Kayu-kayu Di harvest moon gitu guys Kalian pasti tau Ada kayu yang Bergeletakan banyak gitu kan Di depan farm kita gitu kan Terus ada batu Ada kayu Ada apa lagi Ada rumput Banyak gitu kan guys ya Oke Oke-oke-oke Aku paham Wow Bener-bener mirip harvest moon ya Oke Halo pak Yulif Selamat pagi Tapi belum buka ya Yaudah Kita nyari batu dulu aja ya guys ya Jadi disini aku jadiin tempat mainingku guys Tuh-tuh Aku udah nyiapin tors disitu kan ya Jadi kita bakal ambil Wih Disitu bakal gelap banget cuy Itu serem Durang sih itu Oke kita bakal ambil disini saja ya Cobblestone-nya Gila Gila Serem banget cuy Oke kita ambil cobblestone disini saja Oke Let's check Wow Oke Kita udah dapet 64 cobblestone ini guys Ya Cobblestone loh Cobblestone Udah ya Berarti kita sekarang udah cukup Untuk membangun yang namanya General Store ya guys ya Kita bakal ngomong sama si Yulif dah Si Yulif nih Pak Yulif Pak Yulif Halo Hai Jade Ngapain kamu di luar Kamu cantik seperti biasanya ya Kamu jadi temen sahabatku lah disini ya Kamu bakal jadi temen terbaikku Jade Karena kamu udah ngasih aku Ya ngasih aku ini ya Apa sih namanya itu Turnip set Atau turnip apalah itu ya Bibit turnip Bibit lobak guys Oke Nah ini si Yulif nih Ayo Yulif Permese ini hari apa hari Sabtu ya Ya ampun libur dong Aaaa Uha Hai Kenapa libur Ya ampun libur dong Aduh Aduh Nggak bisa nih Nggak bisa nih Nggak bisa nih Nggak bisa nih Kita ngomong sama dia nih guys Lihatlah Lihat dah Lihat dah Dia nggak bakalan ini nih Tuh kan Nggak bisa cuy Ya ampun Nggak bisa Oke ini sudah hari Minggu Jadi si Yulif bisa membangun sesuatu untuk kita guys Oke kita bakal Siramin dulu seperti biasa Tanaman kita gitu kan Oke Nice Let's go Kita punya berapa bunga gitu kan Jadi kita bakal mencari si Jade lagi Si Jade Untuk mendapatkan si turnip ya guys ya Biar kita menjadi kaya lagi Tanpa harus tersulit-sulit dulu Oke Jade I'm here Oke halo Jade Hai Yeay Dikasih back lagi Dikasih back Back seat lagi Yeay Dapet tiga Mantap jiwa Let's go Gaskan guys Masih jam 7 Satu jam lagi sih Yulif baru buka ya guys ya Let's go Kita langsung tanem saja ya guys ya Oke Waduh Ketutupan lagi nggak tuh Woy Jebret Oke nice Makin kaya cuy Wuuu Banyak seat Banyak duit Oke mantap ini guys Oke let's go Nice Oke 49 10 detik lagi Ini apa dah ya Aduh Largestam Jadi sama aja kaya Harvest Moon gitu loh guys Ini bisa Banyak kayu-kayu Gak jelas Sama batu-batu Gak jelas Gitu kan di atas sini Yaudah lah ya Gak masalah Yang penting Gak kita urusin dulu cuy Oke Sudahnya 9 Let's go Kita bakal ngomong sama si Yulif ya guys ya Oke Kita bakal shop Dan kita bakal beli General Store Kita bakal membangun Sebuah General Store ya Atau bisa dibilang Ini tempatnya Berdagang-dagang gitu Let's go Kita bakal beli Kita bakal buy Boom Gak bisa dong Wey gak bisa Hey gak bisa Tolong Jangan-jangan Harus mencari stone Bukan cobblestone guys Ya ampun Parah guys Kita harus beli stone dulu Gak tuh Ya ampun Oke lah Oke Kita harus beli stone nih Kita harus beli stone Ape lupa Biji No Aduh Duit kita sekarang yang kurang guys Oke lah Gak masalah pak Kalo kamu pengen gitu ya Aduh 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 Oke berarti kita harus menunggu Hari ketiga lagi Agar kita bisa menjual Turnip kita ya guys Satu-satu Kita bisa Kita bisa guys Let's go Aduh Laper lagi gak tuh Akhirnya dapet iron Mantap Mantap Semoga bisa dijual Sini Oh nice Nice Dapet iron Mantap Paling gak kita bisa bikin Armor juga guys Karena disini juga tetep ada mob ya Jangan bilang gak ada mob Ini tetep ada mob loh guys Jadi tetep aja Gregetan kita disini modenya ya Cuman mobnya lebih sering Muncul pas malem gitu loh Kalo kayak gini tuh Dia Mereka tuh Nyari tempat sembunyi gitu guys Takut gitu kan Dari cahaya matahari Oke kita bakal cari lagi cuy Let's go Oke nice Ada iron guys Iron lagi Ya mana nih Katanya ada ore Selain iron Ada gak ya guys Aku belum nemu nih Best way Kenapa iron mulu dari tadi nih Tapi lumayan sih Lumayan 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 banget ini Buat dijual Ataupun apa gitu kan Bisa jadi armor juga Oke Sudah jam 5 ya Berarti kita harus balik lagi Ke rumah kita guys Kita gak mau Buang-buang waktu gitu kan Siapa tau besok udah ini kan Udah mateng gitu Turun ip atau lobak kita Guys Jadi kita bisa jual lagi gitu loh Oke let's go Kita balik pulang dulu cuy Sebelum gelap Ih Serem kalo gelap Sumpah Ih Kita dapet iron Lumayan Kita langsung bakar saja cuy Dapet 12 iron Sampai yang ini gitu kan Gak mau dibakar gitu loh Bisa jadi Bisa jadi ini Itu gitu Bisa jadi ini armor Ataupun dijual Aku gak tau sih guys Bisa dijual atau enggak Tapi aku penasaran Let's go Kita coba saja Semoga bisa dijual sih Oke kita bakal klik kanan Jebret 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 Gak bisa dong Gak bisa guys No Tak bisa guys Sumpah Gak bisa guys Aku klik Sip klik kanan nih Gak bisa juga cuy Oke Gak bisa Nice Nice Berarti kita bakal pake ini Untuk bikin armor aja ya guys ya Oke Aku bakal menunggu satu hari lagi Ini guys Sepertinya Untuk kita menjadi sultan lagi guys Ya ampun Parah Yulif ya guys ya Disuruh kita untuk membeli yang namanya Stone atau batu gitu kan Kukira bakal bisa pake kabel stone cuy Ternyata gak bisa ya Kalo pengen pake stone sih Kita harus butuh siltosh dulu Parah Parah Gak bisa cuy Gak punya ini Kita gak punya siltosh Tolong help Gak bisa Jadi kita bener-bener harus berjuang disini guys Jadi gak bisa ngecit-ngecit Atau apapun Mempermudah kita gitu kan Jadi kita harus berjuang Bersama-sama disini guys Untuk mengembalikan Yang namanya Desa ini guys Walaupun aku gak tau Desa apa sih namanya Ini Kita membangun sendiri Desa kita ini guys Jadi harus satu persatu gitu Bangunannya kita benerin guys Atau kita perbaiki ya Kita bangun gitu Aduh oke lah Santuy Oke Selamat pagi dunia Aduh hujan guys Wow Waduh hujan Untung kita udah punya rumah ya guys ya Oke Kita bakal Ngapain lagi ya Ini kita bakal Bikin furnace-nya disini nih Kita bawa gak ya Furnace-nya Kita letakin aja disini Dan tadi kita bekas membuat Itu ya Di tempat mining tadi Oke Kita dapat 11 iron inget Kayaknya kita bisa bikin Yang namanya Baju Boom Oke nice Kita udah punya baju iron Boom Nice Sisa kita membuat Celananya aja ya guys Cukup gak ya Kita penasaran banget Jadi 3x3 Jangan-jangan nih Oke Semoga cukup Ayo Jebret Jebret Eh wait Ya gak cukup kah Ya gak cukup guys Kita butuh 7 No Ya Ironnya gak cukup dong Oke oke Belum mateng kah Oh ini udah mateng guys Oke nice Kita ambil Kita ambil Kita ambil Karena ini hujan Kita gak perlu Ini ya Nyiramin tanaman kita lagi Karena udah Ter siram dengan sendirinya guys Karena hujan ini ya Oke Misalnya kita menjual lagi cuy 27x60 berapa guys Ayo hitung Aku gak tau guys Karena aku gak terlalu jago matematika ya Oke Oke yang penting kita masukin dulu aja cuy Sepertinya kalo harvest goddess dipanggil hujan-hujan gini Kayaknya dia bakal marah deh Kalo di gamenya segitu ya guys Aduh Oke oke Kita ambil bunga dulu cuy Kita bakal memanggil harvest goddess Eh iya bunga ngapain kita ambil kayak gini Bunganya kan khusus cuy Oke Nih goddess flower nih Aku bakal Manggil harvest goddessnya guys Ketika hujan gini Apa gitu reaksinya guys Oke Kita bakal beginiin Bisa gak Oh bisa dong Wow Kira dia bakalan ngambeng gitu guys Oke Dia gak marah guys Ketika kita manggil dia ya Oh Aku baru tau guys Ternyata para kurcaci-kurcaci Yang kalian bisa lihat Di game-game harvest moon itu Di game yang di minecraft ini Mereka lagi kabur gitu Entah kemana gitu guys Yaudah lah ya Yaudah lah ya Jadi harvest goddessnya katanya sendirian gitu guys Kesepian dia guys Aduh kasihan harvest goddessnya guys Ada lagi kah How are you my dear Waduh Goddessnya baik sekali Padahal kita manggil dia hujan-hujan gini loh Tapi dia gak marah gitu guys Oke oke Makasih harvest goddess Jadi aku bakal ngasih kamu bunga dah nih Bunga nih Bisa dikasih gak ya Oke kita bakal kasih harvest goddessnya Boom Gak bisa kah? Gak bisa Bisa kah? Aduh Bentar-bentar guys Sebentar Give health item Oh ini Oke 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 Just give please to be greatly Yeay Kita bisa ngasih bunga harvest goddess Guys ya guys Oke Bagaimana kalau kita kasih ini ya Kita kasih ke si Yulif Kita kasih ke si Yulif nih Kayu nih Biasanya si carpenter tuh suka kayu ya guys ya Jadi apapun barang-barang yang aneh Kita pegang gitu Berhubungan sama Pekerjaan dia Dia pasti suka gitu loh Oke Pak Yulif Sini kamu Pak Yulif Aku kasih kamu kayu nih Semoga dia mau ya guys ya Oke Ini nih nih Oke Kita bakal kasih gift Item Oke Ya really know how to give Gift gift ya kan Bener dia suka guys Aduh Seorang carpenter gitu Seorang builder Kayak gini Suka sama kayu guys Oke Udah Sudah aku duga guys Sudah aku duga ya Oke Kita belum bisa membeli General Store nih Aduh Duit kita kurang Sisa duit doang nih guys Bisa tidur gak sih Ini gelap banget cuy Oh bisa dong Oh kita bisa tidur guys Siang-siang kita bisa tidur loh Oh Keren 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 Bisa skip ke hari kita ya Oke nice 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 Kita udah dapet 3000 gol guys Yeay Udah dapet 3000 gol Ah Akhirnya guys Kita bisa membuat yang namanya General Store ya guys Ini Masih basah Gara-gara hujan kemarin guys Becek ya Oke oke Pak Yulip Oh iya Pak Yulipnya belum bangun nih Masih pagi ya Jam 6 Oke oke Hari sudah jam 9 Dan Pak Yulip Kayaknya sudah bisa Kita aja ngobrol Untuk membangun yang namanya General Store ya guys Oh iya Aku belum ini nih Belum Belum ini lagi Belum nyerahin Tanaman kita lagi Oke oke Sampai kita nyerahin dulu guys Oke sudah Let's go Kita langsung ke rumah Pak Yulip ya Pak Yulip Aku sudah mendapatkan duit 3000 Apa yang harus kulakukan Next Semoga bisa ya guys ya Boom Oke Bisa kita beli Boom Wow bisa Nice Yay Kita dapet blueprintnya guys Wow Keren guys Gila Penampakannya gila guys Wow Berarti ini kita harus Sertakan di tempat yang Yang rada luas nih guys Sebentar-sebentar Aku bakal nyari dulu Oke Jadi aku sedang memutuskan General Store nya Mungkin bakal ku Bikin di area sini saja Maybe Ya Nah Seperti ini Apakah pas Boom Gak bisa dong Oke Boom Oke Gimana tuh Cara bangunnya tuh Kenapa hilang Kenapa hilang Bluepreennya Bluepreennya hilang cuy Oh oh Bluepreennya hilang Pak Yulipnya gimana nih Woy Pak Yulip Bangun woy Areanya Tolong help Aku sudah meletakannya disana Tolong Oh Dia langsung bangun dong What Katanya dia lagi Ngebangun General Store nya Tapi itu sementara Belum dibangun cuy Apakah ngebug Game nya Aku kurang tau juga guys Loh 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 Aku denger suaranya loh Aku denger suaranya Lagi ngebangun gitu guys Cuman kok gak keliatan ya Gak keliatan Dia ngebangunnya Gimana gitu loh Waduh Gaib guys Parah Gaib guys Gila Gaib 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 Sumpah gaib guys Iiii Gaib Iiii Dia ngebangun gimana itu Woy Waduh Bangunan gaib ini guys Kelihatan cuy Parah 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 Bagaimana kalau kita Misalkan skip day guys Langsung saja tidur kita gitu Apakah General Store nya Bakal dibangun besoknya Oke Kita bakal skip day guys Kita bakal skip day ya Let's go Oke Selamat pagi dunia Ya ampun hujan dong Waduh Hujan Gimana tuh kabar General Store nya tuh Ini kita udah Udah Mateng nih Nice Ya ampun guys Parah guys Di scam kita guys Belum dibangun itu General Store nya guys Ya ampun Woy General Store Aing Woy Ini nih Woy Akhirnya keliatan Oke Nice 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 Oh gila Oke 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 Aku bisa melihat disini guys Aku bisa melihat Dia ngebangun ya Oke Sepertinya ini bakal membutuhkan Waktu yang lama banget guys Jadi ya biarkan sajalah dulu ya Pak Yulif nya Ngebangun dulu cuy Oke guys Jadi aku disini Sudah melihat Hasil kerja Pak Yulif nya Nih udah lumayan Hampir selesai ya guys Ya gila bangunannya cuy Gila Pak Yulif Jago ngebil guys Ya iyalah namanya juga Carpenter gitu loh Jadi harus bisa ngebil ya guys Oke Jadi ini sepertinya Bangunan baru Di desa kita ya guys Ya itu adalah General Store Yeay Mata jiwa Jadi ini merupakan Bangunan kedua Di desa kita ini guys Jadi jaraknya Aku letakin rada jauhan Dari Carpenter Tepat si Yulif ini tinggal ya Aku gak tau Ini NPC nya siapa gitu Ntar yang tinggal disini cuy Penasaran Jadi kita bakal tunggu dulu Pak Yulif nya Kelar dulu nih Kelar dulu Ngebil nya ya Tuh Tuh Lihat 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 Tinggal bagian atasnya aja guys Oke kita bakal perhatiin guys Oke guys Jadi sepertinya Pak Yulif sudah selesai Mengerjakan General Store nya ya guys Jadi aku bakal cek dulu Ada apa aja gitu Isinya kan Kita bakal lihat dulu guys Gila Gede banget cuy Bangunannya lebih gede Dari rumahnya sendiri ya guys Dan ini seharga 3000 Gold Terus 194 Kayu Dan 64 Batu Tadi ya Oke kita bakal lihat dulu cuy Wow Keren banget cuy Duel nya ya Oke jadi disini ada tulisan apa nih Jenis Bargains Oh bukannya dari Senin sampai Selasa Terus Ada Kamis sampai Jumat Terus Sabtu jam segini Oke Sepertinya ini Punya si Jenny ya Aku penasaran nih NPC nya Mana nih ya NPC nya cuy Mana kita bakal masuk dulu Permisi Halo Wih siapa itu Wow Ada NPC baru guys Oke Ini siapa nih Ini si Jenny nya nih Wow Halo Jenny Jenny cowok apa cowok nih wey Halo Selamat datang di General Store Apa yang bisa kubantu Oke Kita bakal coba lihat dulu shop ya Wow Wow Ada seed cuy Gila satu kak Harganya seed apa ini wey Wah Apa ini Ham seed ya Aku gak tau maksud ham apa Ini ada weed nih Yang bisa kita dapetin secara gratis Dari Dari Rumput Sekarang dijual dengan harga 150 gold cuy Waduh Parah guys Oke Kita lihat lagi Wow Gila Banyak banget cuy Barang-barang yang di jual ini cuy Wow Gila Ada chisel juga dong Ada beetsow juga Wow Engineer workbench Aku gak tau fungsinya ini apa Nanti aku bakal cari-cari tau dulu guys Ada apa lagi nih Oke Si Jenny nih Si Jenny guys Ini adalah warga kita yang baru ya guys Kita gak 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 bikin apa Apalagi ini siapa nih Si Johan dong Apakah ini suaminya Halo Kak Johan Lah hilang cuy Bu Jenny Nihai aku adalah orang baru di desa ini ya Jadi aku udah ngebangunin tempat kalian lagi Ini seharga 3000 gold ya Yang mati-matian lumayan sulit untuk mendapatkan goldnya cuy Jadi ya selamat datang di desa ini ya Selamat datang kembali oke Pak Johan nih Ini merupakan warga baru kita guys Yeay Berhasil Akhirnya kita sudah menyelesaikan Misi kita Untuk menyelesaikan Atau membangun General story ini guys Jadi kita bakal Nandain dulu di achievement book ya guys ya Oke Set Boom Yeay Satu achievement Sudah kelar lagi guys Dan next Kita harus membuat yang namanya Animal Ranch ya guys ya Atau tempat Ini ya Membeli hewan Ternakan Kalau gak salah hewan ternak gitu ya guys ya Jadi mungkin di next episode Aku bakal Membangun ini Animal Ranch ya Atau tempat ternak Jadi kita bisa membeli domba Sapi dan ayam disana ya guys ya Seperti yang kalian tau Di board ini gak ada yang namanya Sapi Domba Dan ayam ya guys ya Jadi kita harus Ini Membangun sendiri gitu loh Kita harus membangun-bangunannya sendiri Agar kita bisa membeli mereka semua ya guys ya Kalian bisa lihat Cuman ada kuda Keledai sama Piggy gitu kan Oke lah Mantap jiwa ini guys Yeay Mantap Oke guys Jadi mungkin sekian dulu video kali ini Jadi di video kali ini Kita Berhasil Membuat yang namanya General Store ya guys ya Atau tempat toko gitu Tempat toko Pak J Pak Jenny Bu Jenny dan Pak Johan ya guys ya Dan juga kita tadi Mencoba menambang Nah menambang Maining-maining ya Dan ya Kita cuman bisa mendapatkan Lapis lazul Kol Sama Yang namanya Redstone doang ya guys ya Aku belum menemukan Ore-ore yang Khusus untuk mode ini Jadi mungkin aku bakal Jari di off camera aja ya guys ya Oke guys Jika kalian suka dengan video yang satu ini Jangan lupa kasih aku like-nya Subscribe-nya Dan jangan lupa juga Tinggalkan komen-komen positif kalian Seperti biasanya ya guys ya Oke Matam jiwa Dan saya guys Sekian dulu Thank you for watching And see you next time Bye-bye Thank you guys Dadah Dadah guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax